Raksasa komputer dan ponsel Apple kemali mengumumkan akuisisi. Kali ini Apple mengakuisisi bisnis modem produsen microchip Intel senilai 1 miliar dolar. Ini adalah akuisisi termahal Apple sejak perusahaan ini membeli Beats Electronics tahun 2014 seharga 3 miliar dolar. Sekitar 2.200 pegawai Intel juga bergabungkan Apple sebagai bagian akuisisi ini. Mereka membuat smartphone smartphone smartphone. Specifically, it connects your phone to the internet over wireless data networks like 3G, 4G, and 5G. So it's a big component of the phone, but Apple has always had to rely on outside companies to supply it. Specifically, for a long time it relied on Qualcomm. Apple got in a huge legal fight with Qualcomm, and over the past year or so, actually turned to Intel to be its sole supplier. Meanwhile, some of Apple's biggest rivals like Huawei and Samsung have their ability to make their own modems so they don't have to rely on an outside firm like Qualcomm or Intel. Direktur utama Apple, Tim Cook, telah lama menyatakan ingin mengendalikan secara langsung pembuatan komponen-komponen yang digunakan dalam barang elektronik buatan Apple. Akuisisi ini terjadi di tengah upaya Apple untuk kembali menggairahkan penjualan iPhone dan juga tetap kompetitif dalam persaingan untuk mewujudkan teknologi seluler terbaru 5G. Apple selama setahun ini menjadi produsen ponsel terbesar ketiga dari sudut bangsa pasar setelah Samsung dari Korea Selatan dan Huawei dari Tiongkok. Yang terakhir termasuk yang paling gencar mengembangkan 5G. These modem chips are very difficult to engineer and take years to come up with and Apple has a very aggressive goal. One industry source tells me that Apple plans to use the 5G modem from Qualcomm for its 2020 phones but wants to have a working chip of its own as soon as 2021. Now, that might sound like a long time from now for regular folks but for the people in this industry, they would tell you that's extremely ambitious and aggressive and Apple is probably looking to put those Intel assets to use to try to get there. Meski mengakuisisi Disney's modem Intel, hubungan Apple dengan Qualcomm tidak langsung berakhir karena Qualcomm tetap memegang kontrak dengan Apple untuk beberapa tahun ke depan. Tapi dengan akuisisi ini, Apple bisa mulai mengalihkan pembuatan chip-nya secara internal. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Terima kasih.